Karena saking banyak yang suka, kali ini aku mau bikin ide jualan kekinian lagi Ini cara buatnya simple, mudah banget Anak-anak banyak yang suka, nah kalau teman-teman pengen tau gimana cara membuatnya, langsung aja ya Simak videonya hingga selesai, terima kasih Oke langsung aja ke cara membuatannya ya Disini aku sudah siapkan biskuit satu bungkus, aku gunakan selai ole Bisa pakai oreo atau biskuit lainnya aja ya Ini bebas kok teman-teman, kalau mau pakai selai ole seperti yang aku gunakan ini juga bisa Silahkan tinggal disesuaikan aja dengan selera masing-masing Habis itu untuk selai ole nya, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut siapkan coklat batang, ini aku gunakan coklat batang kurang lebih 60 gram Ini aku gunakan yang warna coklat ya, merek yang aku pakai itu Mercolade Untuk coklat batangnya bebas sih ya teman-teman Nah ini untuk coklatnya akan aku tim terlebih dahulu Sebelum di tim, ini aku potong kecil-kecil Supaya nanti mudah mencair Di video sebelumnya aku udah bikin kayak gini ya Dan alhamdulillah tuh laris manis Langsung diserbu sama anak-anak dan untungnya tuh alhamdulillah banget ya Lumayan banyak Bisa tambah-tambah untuk ide jualan di rumah Nah habis itu setelah coklatnya dipotong Ini kita masukkan ke dalam wadah Nah ini aku masih punya sedikit sisa coklat Yang aku tim kemarin Ini daripada kebuang Ini aku gunakan juga Oke habis itu langsung aja dimasak ya Di tim coklatnya Nah untuk nge-tim coklat Tipsnya apinya jangan terlalu besar ya Karena nanti kalau terlalu besar itu bisa terlalu panas Jadi malah menggumpal Bukannya malah mencair Kalau misalnya terlalu kekentalan Teman-teman bisa menambahkan sedikit minyak goreng ya Oke ditunggu aja Ini sampai coklatnya mencair seperti ini Tuh teman-teman Untuk tekstur coklatnya setelah mencair kayak gini Kalau misalnya terlalu kental Boleh ditambahin sedikit minyak goreng Nah ini untuk coklatnya udah siap digunakan ya Teksturnya udah pas Kalau menurut aku tidak terlalu kental Kemudian ambil satu buah biskuitnya Ambil juga ini tusukan es krim Kemudian tinggal ditempel aja seperti ini Ini tenang aja nanti Nggak bakalan lepas ya teman-teman Karena nanti setelah coklatnya mengeras Ini untuk tusukan es krimnya Bakalan menempel dengan coklatnya Bakalan menyatu ya Jadi tenang aja Nggak usah khawatir Bakalan mudah lepas Nah simpel dan mudah banget ya Ini bisa untuk ide jualan di rumah Atau dititipin di kantin sekolah Untuk anak-anak SD Biasanya tuh suka banget Dengan jajanan seperti ini Ini biasanya aku jual dengan harga seribu rupiah Ber tusuknya ini Nah untuk harganya silahkan disesuikan aja sih Sama daerah kalian masing-masing Seperti ini teman-teman mudah banget ya Kalian pasti bisa Dan di tahap ini Lakukan hal yang sama Celup ke dalam coklat semua Untuk biskuit selai olenya Hingga semuanya selesai Kalau udah selesai semuanya Seperti ini Kemudian ini akan aku topping di atasnya Biar lebih cakep ya Aku topping menggunakan Spickle seperti ini teman-teman Ini bisa dibeli di toko bahan kue itu Banyak banget ya Atau kalau mau dihias Menggunakan mesis Atau yang lainnya Juga boleh banget Nah untuk cara menghiasnya mudah Tinggal kita kasih di bagian atasnya Seperti ini Sambil dirapikan ya Nah biasanya Kalau dikasih hiasan seperti ini Anak-anak tuh suka banget Dan ini jadi tampilannya Semakin menarik ya Dan yang aku suka Cara buatnya tuh simple Nggak memerlukan banyak bahan Kita sudah bisa jualan Nah oke ini di topping Semuanya ya Kayak gini Hingga semuanya selesai Nah ini setelah selesai Nah ini setelah selesai Dikasih topping semuanya teman-teman Habis itu tinggal didiamkan aja Ditunggu hingga coklatnya dingin dan mengeras ya Kalau udah mengeras Ini langsung aja kita kemas Menggunakan plastik OPP Untuk plastik OPP yang aku gunakan Ini ukuran 6 cm x Tingginya 10 cm ya Dan ini untuk pengikatnya Ini seperti ini teman-teman Bisa dibeli di toko bahan gue Itu banyak banget Ini pengikatnya sama persis Yang untuk mengikat kacang bawang itu ya Biasanya itu banyak digunakan Untuk pengikat seperti ini Nah langsung aja Ini kita ambil plastik OPP nya Kemudian ambil Satu buah coklatnya Nah kayak gini Langsung dimasukkan aja Mudah dan simple banget Habis itu Di bagian bawahnya ini Tinggal dirapihkan Dikasih tali Diikat Sampai Gak lepas ya Nah seperti ini Udah simple banget ya Kalau mau lebih awet lagi Ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas Nanti kalau dimasukkan ke kulkas Coklatnya akan mudah mengeras Tapi kalau di suhu ruang aja Juga udah mengeras Kok teman-teman Silahkan Bisa dicoba Dimasukkan ke kulkas Atau Bisa Dikasih di suhu ruang Nah kayak gini Di tahap ini Lakukan hal yang sama ya Teman-teman Kita kemas semuanya Hingga Selesai Nah ini dia untuk hasilnya Ini udah siap untuk kita jual Nah ini akan aku kasih lihat ke kalian ya Ini masih ada yang belum aku bungkus Aku akan cobain dulu nih Rasanya seperti apa Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Ini di dalamnya udah ada Selai strawberry Dipadukan dengan Balutan coklat Enak banget pokoknya teman-teman Ya langsung aja bisa dicobain ya Untuk ide jualan Insyaallah Haris manis Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton videonya Hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh